Serbuan ribuan angkutan batubara setiap hari di jalan publik telah menimbulkan rentetan masalah, mengakibatkan pengguna jalan ikut terjebak kemacetan dan waktu tempur di jalan semakin panjang. Terkait hal ini, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi menyikapi dengan memberikan solusi mengurai kemacetan. Permasalahan batubara sudah mendarah daging di Provinsi Jambi. Sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang pas dalam menanggulangi masalah berkaitan dengan batubara. Salah satunya adalah kemacetan panjang dan juga kerusakan jalan. Dalam menyikapi hal tersebut, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mewakili masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas batubara dan meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk tegas dalam mengurai kemacetan. Fadli Sudriya, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mengatakan, dalam hal ini pihaknya memberikan solusi, salah satunya adalah angkutan sungai dan harus didorong secepat mungkin. Menurutnya, pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengusaha batubara agar dapat membuka akses angkutan sungai, kemudian memanfaatkan jalur alternatif dan mendorong jalan alternatif tersebut agar dapat segera terrealisasi. Dalam hal ini, memberikan solusi salah satunya adalah angkutan sungai. Angkutan sungai ini harus kita dorong secepat mungkin, karena izin ini pun adalah dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi memfasilitasi daripada semua pengusaha-pengusaha batubara ini supaya bisa membuka akses angkutan sungai. Karena ketika air naik, mereka bisa mengangkut 2.000 ton daripada batubara, ketika pasang surut itu minimal 1.200. Katalah kita ambil, rata-rata satu kapal bisa mengangkut 1.500 ton per hari, misalnya dari satu kapal saja, kalau seandainya ada 10 kapal ini sudah benar-benar bisa mengurangi kemacetan. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan jalur alternatif bagi pengguna kendaraan yang dari wilayah barat ke kota Jambi ini, bagaimana bisa melewati daripada jalan alternatif tersebut. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!